Intro Ini basically kan sebenarnya atelier kreasi ini terdiri dari 5 orang owner Dan mereka ini lima-limanya itu sebelum mereka balik ke sini mereka tuh studi di Australia Nah di Australia ini mereka mempunyai experience untuk Maksudnya di Melbourne kan banyak kayak tempat-tempat kopi yang memang menyajikan kopi-kopi yang berkualitas Terus juga tempat-tempatnya juga nyaman, terus udah gitu juga memang penuh inspirasi gitu Nah akhirnya waktu mereka semua balik ke Indonesia dan mereka balik ke Jakarta Mereka pengen membawa experience yang mereka pernah punya di Australia ke Jakarta Makanya akhirnya hadirlah si woodpecker kopi ini Dan awalnya itu tadinya memang karena kita dapet spacenya yang kecil Tadinya kita memang pengen untuk kayak kopi grab to go aja gitu Jadi memang orang-orang yang mau jalan ke kantor Terus mereka butuh kopi yang enak gitu Mereka bisa ke woodpecker gitu Tapi setelah dipikir-pikir memang kayaknya sayang Kalau misalnya tempat ini hanya dijadikan untuk kopi grab to go Kenapa kita gak nyediain space yang memang mungkin agak kecil sih Tapi cukup untuk bikin customer kita nyaman ngerasa di sini Terus bisa kayak mencari inspirasi Karena kan kalau misalnya dilihat desainnya juga kayak menghadap ke jalanan gitu Jadi orang ngerasa lebih hidup aja sih gitu Kalau yang membedakan sih sebenarnya gak ada yang bener-bener satu hal yang istimewa dan beda sih sebenarnya Karena menurut kita sendiri kopi ya kopi gitu Jadi kita pun juga gak berusaha untuk menyaimi kayak misalnya pemain-pemain kopi yang udah lama ada di Jakarta gitu Dan sebenarnya gak seperti itu gitu Jadi kita memang lebih karena kita apa ya Lebih istilahnya kita memang cuma hanya ingin apa namanya Menyajikan satu tempat dengan kualitas kopi yang oke Dengan tempat yang nyaman yang penuh inspirasi untuk customer kita Jam 7 sampai jam 9 malam 7 pagi sampai jam 9 malam Kalau pengunjung beragam banget sih Jadi itu kalau kita perhatiin memang tergantung jamnya Jadi kalau jam-jam pagi ini rata-rata kebanyakan kayak ibu-ibu yang nantara anaknya sekolah Atau enggak memang orang-orang yang kantornya di sekitar sini Mereka punya early meeting mereka suka kesini Terus juga kayak lebih ke yang profesional sih Yang profesional ibu-ibu gitu Kalau di jam-jam 7 sampai jam 10an gitu Nah dari jam 10 ke atas sampai siang itu kebanyakan anak muda Anak sekolah pun juga banyak yang kesini Terus nanti sekitar jam 2 sampai agak sorean Kebanyakan kayak orang-orang kreatif itu mereka meeting disini gitu Nah selebihnya yang kalau malam memang udah sisa-sisa orang yang emang mau ketemu teman Lebih ke arah situ sih Sebenarnya kalau ditanya menu andalan kita enggak ada selain kopi Cafe ini itu memfokuskan banget ke kopinya Ada minuman lain pun cuma air putih sama jus Jus pun itu sebenarnya kita juga kayak sebagai pelengkap aja gitu Jadi emang kita bener-bener meng-highlight kopi kita Jadi konsep untuk makanan di Woodpecker ini sendiri sebenarnya kopi and wobbles Jadi waktu awal kita bikin tempat ini Kita kepikiran untuk kayak makanan apa ya Yang cocok untuk dibarengin sama minum kopi Terus kita kepikiran Belgian wobbles gitu Akhirnya kita bikin kopi and wobbles Terima kasih telah menonton! Dari 18 ribu sampai kurang lebih 50 sampai 45 ribu Sebenarnya sih kita membuat internet Interior design cafe ini sendiri senyaman mungkin untuk pengunjung Jadi kayak makanya mungkin interiornya itu lebih ke arah clean Terus warnanya juga yang adem gitu Jadi kayak emang orang datang ke sini dia kayak lebih ngerasa agak homey sih gitu Kalau untuk Autat Baru emang kebetulan kita lagi progres di daerah konung indah di Terogong gitu Jadi itu kita akan membuka Woodpecker kedua yang mungkin makanannya agak sedikit lebih lengkap Tapi dengan konsep yang sama Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!